Intro Aibda Sofyan gugur dalam peristiwa bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, kota Bandung, Jawa Barat. Sebelum menghempuskan nafas terakhirnya, Aibda Sofyan sempat ditolong oleh ibu-ibu penjual gorengan. Saat itu kondisi korban terluka parah akibat terkenal ledakan bom. Titin, pedagang yang pertama kali menolong Aibda Sofyan mengatakan saat itu korban sudah berlumuran darah. Ia bersama seorang pedagang lainnya lantas menggandeng tubuh Aibda Sofyan. Sambil berjalan, keduanya terus berteriak meminta tolong. Teriakan itu didengar oleh Agus Hermawan, pegawai kelurahan yang seret yang berada tepat di sebelah Mapolsek Astana Anyar. Agus terkejut saat melihat dua wanita menggandeng tubuh seorang polisi yang sudah sempoyongan. Ia pun langsung mengambil motornya dan membawa Aibda Sofyan ke rumah sakit Immanuel Bandung. Setibanya di rumah sakit, Aibda Sofyan mendapat penanganan medis. Naas, nyawanya tak dapat diselamatkan. Kini jenazah Aibda Sofyan sudah dimakamkan di pemakaman keluarga di wilayah Sukohaji, Kota Bandung. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda.